DPRD Kabupaten Kowaka menggelar sidang paripurna istimewa, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Kamis pagi di gedung DPRD. Pada kesempatan ini Bupati Kowaka Ahmad Sefi mengajak seluruh masyarakat agar mempertahankan keberdekaan dengan berpartisipasi membangun daerah. Sidang paripurna istimewa berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kowaka Kamis pagi. Agendanya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui siaran televisi dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Sidang ini tak hanya dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kowaka, tetapi juga dihadiri oleh Musbida, Kepala SKPD, Toko Masyarakat, Veteran, dan Paski Braka Kowaka. Ketua DPRD Kowaka Parmin Dasir sebagai pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Bupati Kowaka Ahmad Sefi untuk menyampaikan pidato pada mementum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya Bupati Kowaka Ahmad Sefi menyebut, saat ini pemerintah tengah menjalankan sejumlah program atau rencana pembangunan daerah demi kemajuan Kabupaten Kowaka. Di antaranya peningkatan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, menekan angka kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan ini, Bupati Kowaka juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mempertahankan kemerdekaan dengan berpartisipasi membangun daerah. Dari Kowaka, Astelantoro, Ainyus memberitakan. Dari Kowaka, Astelantoro, Ainyus melaporkan.